di video keduanya dia membakar sekitar satu kardus lebih kitab nah ini kitabnya kembali lagi kita mau bakar-bakar kitab satu pembakar kitab tafsir Al-Quran di Lombok jadi tersangka jadi ini kejadiannya di Lombok guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya Alhamdulillah sudah keluar berita bahwa pelaku pembakar kitab sudah ditetapkan tersangka beritanya sudah keluar dimana-mana ini saya coba mengutip dari detik.com dengan judul berita satu pembakar kitab tafsir Al-Quran di Lombok jadi tersangka jadi ini kejadiannya di Lombok guys ya saya bacakan dulu coba sedikit ya satu dari tiga pria yang diduga pelaku pembakaran kitab tafsir Al-Quran di Lombok tengah NTB yakni pria inisial SH ditetapkan sebagai tersangka jadi pelakunya ada tiga orang cuma yang ditetapkan tersangka baru satu orang guys ya sementara dua orang rekannya inisial F dan MS masih berstatus sebagai saksi ketiganya diamankan pada Rabu malam tanggal 7 bulan 9 tahun 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dan disini ada keterangan saya langsung ke bagian intinya aja ya dengan ancaman pidana 6 tahun penjara jadi pelanggarannya dia itu masuk undang-undang ITE ya kalau kita lihat orang itu di channel youtube-nya memang agak-agak aneh guys disini ada channel youtube-nya yang dia bikin namanya Habib Fitra wah ini pakai nama Habib lagi ya terus kita lihat memang sekitar tiga hari yang lalu dia sudah membuat video aduh polisi dateng Jok Baleng apa nih Jok Baleng ya intinya dia sudah buat video bahwa polisi itu sudah mendatangi mereka guys nah ini videonya ya disini dia sudah didatangi oleh pihak kepolisian coba kita lihat lagi video lainnya ya dan disini terlihat juga dia sudah ada di kantor polisi ya ini di musholahnya guys coba kita putarkan ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ngopi pagi di apa arah ini musholah musholah polres jadi dia saat membuat video ini ada di musholah polres musholah polres tunggu kejutan dari kami oke tunggu kejutan dari kami akhirnya memang ada kejutan bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka dan diancam 6 tahun penjara tapi ini orang memang agak aneh guys ya ketika dibawa oleh pihak kepolisian ini videonya ya dia malah merasa senang ketika dibawa oleh pihak kepolisian jadi aneh banget coba simak nih videonya ya Halo assalamualaikum walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ada respon dari pemerintah terima kasih pemerintah ada respon video-video kami membantu umat sedang dalam proses perjalanan ke polres rombok tengah bersamaan kita pergi bersama kakak saya Soekarno Pak Adi Naku Pak Adi Rahul Akbar dan tentunya Alhamdulillah insyaallah Islam ini akan sempurna Islam ini akan sempurna Islam sudah sempurna sejak dulu guys insyaallah kita akan berjaya seperti masa keemasan yang dijanjikan oleh Rasulullah semoga Allah selalu merindu merindui kasihnya dan menjaga jarak kasih-kasihnya ya Allah terima kasih karunia rahmat nimat yang telah kau berikan pada kami Alhamdulillah ya itu tadi videonya ya jadi agak aneh ketika dibawa oleh pihak kepolisian dia malah terlihat senang gitu ya merasa bahwa apa yang dilakukan telah direspon oleh pemerintah ya itulah aneh ya mungkin ini korban cuci otak kali ya dan disini dia juga banyak video-videonya ini dia membuat video menghina para habib ya mulai dari Habib Lutfi Habib Bahar Habib Rizik mereka hina semua di dalam video ini tapi saya gak mau putarkan video ini karena wah parah banget sih sepertinya memang salah satu pemikiran dalam aliran mereka itu membenci para habib guys ya jadi ceramanya para habib itu mereka laknat mereka salahkan mereka hina bahkan mereka sesat-sesatkan tapi saya gak tau secara detailnya aliran apa yang mereka anut cuman kalau kita lihat perilakunya benar-benar menyesatkan sekali ya tidak percaya dengan kitab Tafsir Ibnu Kasir bahkan membakarnya bahkan juga menyesat-nyesatkan para habib ada sekitar 3 video pembakaran kitab yang di upload di channel youtube-nya guys ya satu video udah kita reaction kemarin ya ini videonya yang kemarin dulu ada kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat kenapa saya bilang menyesatkan umat ini menurut pribadi-pribadi seseorang ini Tafsir Ibnu Kasir ini risalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis oke ini videonya udah kemarin kita reaction guys ya dan di video keduanya dia membakar sekitar satu kardus lebih kitab nah ini kitabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh ya dikarenakan kita banyak sekali buat video yang membahas tentang rusanya agama islam saat ini misi kita kan ingin memurnikan agama islam mengembalikan akidah islam seperti rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran ya berkedok agama ya misi dia katanya ingin memurnikan agama islam tapi yang mereka lakukan adalah kesesatan guys ya disini ada sekitar satu kardus lebih guys ya kitab-kitab yang dibakar oleh orang ini ya ini kitab-kitab tafsir semua cuman saya gak tau secara detail ini kitab apa aja dan ini video yang ketiga yang dia buat nah ini adalah video yang ketiga kembali lagi kita mau bakar-bakar kitab oh ya kenapa kami ini seperti memusuhi sekali orang-orang yang membuat kitab-kitab ini sebenarnya kami tidak memusuhinya cuman kami untuk para penerbit-penerbit kitab dan lama-lama para tuan-guru yang lebih condong mengajarkan kitab daripada Al-Quran ayo kembali ke Al-Quran soalnya ini sudah masuk akhir zaman ya jadi dia berdalih ingin mengembalikan umat untuk belajar Al-Quran padahal belajar Al-Quran itu tidak bisa belajar langsung terjemahannya saja tentu kita membutuhkan penjelasan ulama agar kita mengerti apa maksud dari kandungan Al-Quran tersebut bahkan terjemahan Al-Quran itu saja bukan sembarangan orang yang menerjemahkan mereka para ulama yang mengerti bahasa Arab mengerti tentang apa-apa saja yang harus tertulis sebagai terjemahan Al-Quran itu dan ulama-ulama terdahulu sengaja membukukan ilmu-ilmu tafsirnya ilmu agamanya agar nantinya di masa depan penerus agama Islam bisa membacanya bisa mempelajarinya namun jika ada orang yang mengaku di masa sekarang lebih hebat daripada ulama-ulama terdahulu mau mengkritik tafsir para ulama-ulama terdahulu ya setidaknya jangan dibakar juga kitabnya paling tidak menyampaikan argumen-argumennya jadi menurut saya ini ajaran memang menyimpang guys ya ini ajaran salah kaprah dia tidak percaya atau tidak sepaham dengan kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu lalu dia bakar begitu saja apalagi kitab tafsir Al-Quran Ibnu Kasir yang dia bakar waduh dia salah tempat kalau di Indonesia karena di Indonesia mayoritas orang mazhabnya Imam Syafi'i tapi kabarnya aliran menyimpang ini diduga sudah memiliki jamaah sekitar 30 orang guys ya waduh kacau kok di Indonesia banyak sekali yang seperti ini dan celakanya selalu berkedok agama Islam ini ngeri banget ya untuk masa depan kita bisa lihat juga sekarang ya dukun-dukun kan lagi viral dan diwakili di media-media itu dengan pengacaranya ya si pengacara dukun itu waduh ucapannya tentang agama Islam ngawur-ngawur banget itu bahaya juga jangan sampai terpengaruh semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari ajaran-ajaran yang menyimpang ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah mempertebal ataupun memperluas wawasan kita tentang ajaran agama Islam karena itu menjadi benteng akidah buat kita agar tidak tersesat oke kita ketemu lagi di konten berikutnya subscribe dan juga loncengnya di tekan biar gak ketinggalan video berikutnya mohon maaf jika ada kata yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati